Lalu ketiga, jalannya acara akan dipimpin oleh moderator atau MC. Yang keempat, selama acara berlangsung, peserta tidak diperbolehkan membuat tributan seperti mengaktifkan microphone dan spam di kolom chat zoom. Yang kelima, apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar dengan format hashtag izin bertanya underscore nama atau dengan menggunakan fitur raise hand. Lalu yang keenam, peserta diusahakan untuk on camera dengan menggunakan fitur background yang telah disebutkan oleh Vanitya. Yang ketujuh, peserta tidak diperbolehkan meninggalkan forum tanpa izin. Yang ketelapan, jika ingin meninggalkan forum, diharapkan izin di kolom chat zoom dengan format hashtag izin underscore nama underscore alasan. Yang kesembilan, peserta yang tiba-tiba keluar dari forum diharapkan untuk memasuki forum kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan nikmat berupa iman dan juga nikmat islam. Selamat serta salam, semoga tetap terturahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya, M. Andi Hakim oleh Ramadan. Pada pagi hari ini, saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Yang pada belum on camp, bisa antem dulu. Ada Mas Fusui, ada Mas Binan yang belum on camp. Itu ada Mas Irfan. Sudah pada makan belum? Sebelumnya, teman-teman, dari mana saja asalnya? Bisa tulis di komentar. Mungkin kalau aku dari asalnya di Sidorjo. Kalau Mas Binan gimana? Ada Mas Jufar, ada Mas Akmal. Mungkin teman-teman, ada yang di luar Jawa juga. Mungkin ada yang di dalam Jawa atau di luar Jawa. Masing-masing berantusias untuk mengadiri acara kelas multimedia pada pagi hari ini. Pasti teman-teman sudah ke spoiler. Sama pamplet dan juga virtual background yang dipakai oleh saya dan teman-teman di sini. Ada Mas Fati, ada Mas Irfan. Judulnya sudah terlihat how to become a photographer. Pasti kita akan membahas pada pagi ini tidak jauh dari lingkungan fotografi. Bagaimana sih menjadi seorang photographer? Pasti pembahasan akan berkutat tentang fotografi. Nah, teman-teman sendiri, ada yang tahu nggak nih? Mungkin ada yang sudah searching fotografi sendiri itu apa sih? Teman-teman, ada yang tahu nggak? Mungkin ada yang tahu, ya pokoknya ngefoto aja, Kak. Atau setiap kegiatan kita dokumentasikan atau kegiatan mendokumentasi atau bagaimana nih? Mungkin teman-teman ada yang sudah searching di Google bisa taruh di kolom komentar. Karena kalau aku sendiri cari di beberapa literatur, fotografi itu kegiatan mengolah cahaya untuk mendapatkan suatu objek yang diinginkan. Sedikit rumit, ya teman-teman. Jadi kalau kita singkatnya itu, kita mengabadkan sebuah momen dengan perangkat yang telah kita punya. Misalnya seperti handphone ataupun kamera. Nah, kalau fotografi sendiri itu atau kegiatan mendokumentasikan sendiri itu pasti teman-teman sudah nggak asing dengan era zaman ini karena apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya pasti kita ingin mendokumentasikannya. Misalnya nih, kegiatan seperti Zoom kali ini nanti akhir acara juga mendokumentasikan ataupun dalam kegiatan sehari-hari misalnya kita mau makan aja kan pasti nih ada kita sempat memfoto dulu terus di update ke status dan dari foto itu kita bisa mendeskripsikan atau kita bisa istilahnya mengetahui secara singkat kondisi orang tersebut ya dengan subjektivitas atau dengan penilaian kita sendiri ya misalnya ada orang yang mengupdate statusnya atau instastory di Instagram ataupun di WhatsApp itu satu pekan nih satu pekan full makanan nih wah jadi setiap pagi di update foto makanan terus siang, malam, terus gitu sampai satu pekan nah kita akan bisa berasumsi kalau wah ini orang mungkin hobinya mungkin kuliner atau yang lain dan mungkin ada yang menafsirkan wah ini mungkin lagi di awal bulan ya kayak anak-anak sekarang di awal bulan kan makannya diganti-ganti nih satu bulan terus mungkin ada yang satu pekan itu instastory di WhatsAppnya itu atau di Instagramnya mengenai tugas nah tugas-tugas itu kan berarti kita bisa menafsirkan kalau si yang memiliki instastory atau WhatsApp ini berarti dia lagi di pekan-pekan sibuk nih misalnya dia sibuk mengerjakan tugas atau mungkin mau mendekati UTS nah seperti itu jadi foto sendiri itu memiliki peranan penting ya teman-teman dan dari foto-foto tersebut pasti memiliki jenis-jenis foto itu ya nah jadi jenis-jenis foto seperti tadi foto makanan atau foto tugas mungkin di dalam fotografi sendiri itu memiliki jenis-jenisnya ya jadi mungkin kita selama ini hanya istilahnya asal memotret ternyata di dalam foto itu sendiri memiliki banyak makna nah dalam untuk macam-macam fotografi dan seluruh fotografi nanti akan dibahas oleh pemateri yang akan datang nanti ya teman-teman baik untuk oke saya akan mengucapkan selamat datang dulu kepada Mas Noval yang sudah hasil di Zoometing mari kita mengenal pemateri pada pagi hari ini dengan menampilkan CV beliau dengan menampilkan CV beliau tunggu untuk wanita bisa membantu share screen baik oke udah nampil bisa di scroll ke atas nah ini teman-teman jadi pemateri pada pagi hari ini adalah Mas Noval Ramaban beliau lahir di Jakarta tanggal 19 Desember tahun 2000 beliau mengenyam pendidikan di TK Harapan Bunda lalu lanjut di STN Juklu 1 kemudian di MPS Husnul Khotima lalu MA Husnul Khotima dan saat ini di Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas di Ponegoro lalu beliau juga memiliki pengalaman organisasi diantaranya yang pertama adalah anggota forum Cilaturahmi Belajar asal Jakarta dan Depok selanjutnya ada staff Departemen Da'wah dan Ruhiyah organisasi Santri Husnul Khotima dan Kepala Departemen Dokumentasi dan Public of Islamic Euphoria dan juga masih banyak pengalaman organisasi yang diikuti oleh Mas Noval tak lupa juga beliau memiliki beberapa penghargaan yang pertama ada juara 1 Longba Akapella di Competition Islamic Student Provinsi 2016 dan di ajang yang sama tapi di tahun yang berbeda beliau mendapatkan juara 2 di Lomba Fotografi kemudian ada juara 2 Lomba Fotografi Nasional sepelajar di Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2017 dan juga ada penghargaan yang lain didapatkan oleh beliau selanjutnya beliau juga memiliki skill tidak hanya di fotografi tetapi memiliki skill di videografi editing video desain, public speaking dan juga leadership lalu bahasa yang dikuasai oleh adalah Indonesia bahasa Inggris dan juga bahasa Arab baik selain memiliki pengalaman organisasi beliau juga memiliki pengalaman sebagai pembicara ya teman-teman jadi disitu ada Inspiring Talk membentuk generasi milenial yang berprestasi dengan meningkatkan produktivitas dan kreativitas di masa pandemi baik BEM FKIP Universitas 11 Maret dan juga ada pengalaman sebagai pembicara yang lainnya ya teman-teman bisa nilai sendiri ada 7 poin lainnya dan juga dia memiliki pengalaman sebagai juri ya teman-teman yaitu ada juri lomba fotografi SMA dan SMK CDKI Jawa Barat dan Banten baik Kristal Al-Mutazam juri lomba fotografi mahasiswa baik TPI Sakarya Turki 2020 dan juga pengalaman juri yang lainnya teman-teman dan juga Tak Lauput juga memiliki pengalaman pelatihan ya yang pertama itu ada pelatihan yang diselenggarakan oleh YBM BRI 2020 yang menurut itu Life Effective Planning bersama Muhammad Elvan di LCMA dan juga Training Rohis 1, 2, dan 3 yang diadakan oleh Undip tahun 2020 dan juga pelatihan-pelatihan lainnya yang diikuti oleh Mas Noval baik kita memiliki pengalaman baik di organisasi sebagai pembicara sebagai juri dan sebagai namanya sebagai pembicara ya teman-teman jadi lengkap semua pengalaman dan skill-nya oke mungkin kita langsung ke sesi yang ditunggu tunggu ya sesi ini pada pagi hari ini yaitu sesi materi atau sharing kita yang dibakon oleh Mas Noval sebelumnya kita sampai dulu Mas Noval halo Mas Noval halo Mas Andika Hakim Andi Hakim panggilnya sama nih Mas Mas Noval panggilannya biasanya panggil Mas Noval oh Mas Noval ya gimana nih Mas kabarnya Alhamdulillah baik pagi ini insya Allah kesibukannya apa nih Mas akhir-akhir ini untuk sekarang ya ada beberapa di organisasi ya beberapa instalasi di luar ataupun dalam kampus kemudian beberapa hari pekan ini sebetulnya emang lagi sibuk juga sih beberapa agenda untuk mengisi agenda dan kemarin sebenarnya baru pakan lalu sih baru pulang ada isi agenda di kuningan Jawa Barat agenda offline gitu tapi alhamdulillah pagi ini mengakhiri bulan Oktober bisa share dengan teman-teman semua gitu baik jadi mengakhiri dengan produktivitas ya Mas Noval insya Allah baik mungkin langsung saja meningkat waktu kepada Mas Noval kami persilahkan oke baik Mas Moderator ini kita diberikan nikmat Islam dan nikmat iman dan juga tentunya nikmat kesehatan dan tak lupa juga pasti nikmat untuk bisa belajar gitu jadi karena pagi ini dalam perangka sebetulnya diundang gitu ya dengan teman-teman Kisar dari UNS dari Sasra Arab ini adalah bagian belajar juga buat kita semua teman-teman bukan hanya buat para peserta secara pribadi buat saya gitu ya ini adalah bagian wadah buat belajar gitu karena karena yang namanya jadi pembicara itu bukan hanya men-transfer ilmu sebetulnya secara fundamental sebetulnya juga sama-sama belajar gitu ya jadi salam kenal semua teman-teman semua karena saya juga masih mahasiswa ya mungkin teman-teman ada yang lebih tua atau lebih muda sama-sama belajar sama-sama sharing ini mungkin kan teman-teman dari Sasra Arab ya mungkin pasti bahasa Arab udah lancar jauh banget nih mau nyapa dulu buat teman-teman semua Assalamualaikum Kaifahalukum Jamiyan pasti pada lancar dong ya bahasa Arab ya Kaifahalukum Jamiyan ada yang bisa jawab kan nih pasti bisa dong gak mungkin gak bisa dong Alhamdulillah 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 pagi ini luar biasa ya ini di tengah-tengah weekend ya kalau kita mungkin teman-teman semua dalam keadaan istirahat atau pada ada pacar-cara keluarga atau mungkin rebahan gitu ya tapi Alhamdulillah pagi ini Allah kasih izin buat kita mendapatkan ini ya sempatan untuk belajar gitu ya oke pada akhir nanti setelah share screen ini aja sebagai pengantar mungkin kita bisa tanya-jawab dalam setelah apa penyelesaian sedikit PPT-nya jadi apa namanya saya harap saya sendiri berharap teman-teman kita semua bisa menjadikan ini wadah diskursus untuk belajar untuk sharing berbagi ilmu barangkali disini ada yang mungkin pernah karena kita sekarang belajar fotografi kita belajar tentang fotografi secara umum dan secara dasar nanti kita akan sedikit mebedah apa yang nanti kita coba dapatkan oke terima kasih yang telah apa para panik ya oke oke insya Allahim ini judul yang menarik how to become photographer gitu ya jadi pada dasarnya fotografi hari ini sebenarnya menjawab tentang kita ya teman-teman yang sudah sering mendengar atau sudah pernah belajar tentang bagaimana industri 5.0 digital social 5.0 ya mungkin terdasarnya secara substansi ya fotografi ini adalah masuk dalamnya how to become photographer ini judul yang menarik dari teman-teman panitia oke bisa di next nah sekarang langsung kita ke poin inti gitu ya setelahnya apa sih fotografi apa sih fotografer fotografer orang yang memotor cuman fotografer itu apa tadi mas moderator sempat menyinggung gitu ya apa yang dimaksud dengan fotografi tadi mungkin menyebut dengan mengambil sebuah objek gambar gitu kan dengan ilustrasi dengan komposisinya segala macem gitu kan nah bisa di next dulu oke pada dasarnya mungkin ini secara sudut pandang yang lain mengatakan bahwa fotografi adalah sebuah proses buat lukisan dengan menggunakan media cahaya atau juga melukis dengan cahaya satu jangan kita buat makna sederhana fotografi itu orang-orang yang memiliki kamera digital orang-orang yang memiliki kamera mirrorless atau mereka yang menggunakan alat-alat canggih untuk mengambil gambar gitu jadi pada dasarnya sederhananya adalah fotografi adalah sebenarnya memvisualkan sebuah objek gitu ya dengan apa dengan media atau dengan wadah apapun hari ini teman-teman kita pasti saya yakin 30 orang disini dengan saya itu pasti mempunyai handphone punya smartphone pasti saya benar di yakin saya benar dijamin bahkan hari ini ada yang menggunakan hape juga untuk menggunakan zoom ini dan dari di abad ke-20 ini memang apa artinya handphone hari ini juga udah lengkap gitu dengan fitur apa namanya foto atau video bahkan saya melihat mungkin kalau hape saya gak terlalu baru ya ini model lama banget ini hape-hape yang hari ini canggih yang mungkin terbaru gitu ya itu teman-teman bisa ngeliat di belakang hape-hape itu ada 4 kamera ada 4 bayangkan ya bahkan ada yang 5 gitu ya kalau saya cuma 1 doang baru 1 semoga bisa nambah ada 4 bayangkan ada 4 artinya fotografi hari ini dengan mudahnya kita dengan negaman hape ini gak serumit mungkin dulu ya jaman-jaman dulu mungkin 10 tahun atau 5 atau 10 tahun kebelakang kita harus memiliki kamera digital kamera yang memang proper untuk mempotret dan itu ini secara harga mungkin mahal dan mungkin secara 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 pakai mungkin lebih sulit karena kita harus memiliki kameranya tentu kemudian kita harus memiliki tasnya memiliki lensa-lensanya yang mungkin mahal dan segala macem nah hari ini dengan nendelan hape ini secara rasanya fotografi sebenarnya kalau kita bahas dalam konteks jurnalistik itu lebih luas lagi itu ya itu fotografi jadi kita jangan pernah memaknai dasar secara fotografi bahwa sulit kayaknya kita fotografi apa namanya kita harus memiliki kamera ribet-ribet nyari ketawa kamera dengan harga yang mahal sebenarnya kita gak menggunakan handphone di genggaman tangan kita itu kita sudah hebat bisa menggunakan itu dengan mengambil sebuah objek gambar dengan komposisi komposisi nilai yang baik itu sebenarnya jadi ini kita sebenarnya menunjukkan tontangan ini teman-teman semua di sini mahasiswa sastra Arab UNS ini mungkin ada beberapa teman-teman semua yang aktif di dunia mahasiswa gitu ya segala macam jadi ini adalah bagian kompeten penting sebetulnya bahkan ini apa namanya bidang sorry impunan rasa Arab aja bisa membuat sebuah webinar fotografi seperti ini luar biasa bahkan di banyak kesempatan pun sebetulnya tidak banyak apa namanya sebuah impunan bahkan BEM itu membuat sebuah webinar tentang fotografi atau pentingnya fotografi sangat jarang saya temukan bahkan saya di kampus baru dua sampai tiga kali mengisi tentang webinar foto itu gak ada kaitannya dengan teman-teman di impunan mungkin di ilmu komunikasi atau mungkin di impunan kayak di yang berbual digital segala macam bahkan sebelumnya saya awal bulan ini saya mengisi di impunan ekonomi Islam di undip gitu ya itu hari ini memang teman-teman semua kita semua sadar bahwa pentingnya fotografi dalam banyak sektor bahkan di teman-teman masyarakat pasti ada kan bidang yang menganalisis yang mengantai tentang bagaimana tentang dokumentasi publikasi segala macam atau mungkin media PDD itu bahwa kita sadar bahwa fotografi adalah sebuah penting itu sebagai dasar bisa di next oke langsung kepada poin inti ada tiga komponen sebenarnya secara dasar penting banget di fotografi mungkin kita bicara bagaimana kemudian menggunakan sebuah digital kamera tapi di HP pun tidak kalah penting dan tidak jauh untuk kemudian ada namanya segitiga exposure kita sebenarnya gak sadar aja ada ada kemudian itu di HP kita cuman memang tidak sedetail yang ada di kamera jadi kalau misalkan di HP memang kebanyakan yang apa namanya yang saya tahu apa namanya menggunakan aplikasi tambahan untuk kemudian mengetahui apa aja sih di segitiga exposure oke kita berada pertama ada apertur apertur adalah berapa cahaya masuk artinya diafragma jadi berapa bukaan cahaya masuk ke dalam jadi sehingga ketika apa artinya ketika dalam sebuah foto atau dalam sebuah bukaan di dalam sebuah kamera itu bagian yang penting karena mungkin kalau teman-teman yang sering istilah-istilah ini kurang bokeh kurang mantep kurang bokeh di dalam kayak depth of field bukan terbukaan objeknya kurang bokeh ini poin dari apertur ini adalah yang mempengaruhi faktornya jadi semakin bunyak buka diafragma masuk ke dalam cahaya makanya makin terang tapi semakin bokeh juga ke apertur sebagai dasar poin yang kedua shutter speed jadi kecepatan waktu apertur untuk terbuka dalam memasuk cahaya artinya secara sederhana aperture shutter speed ini adalah bagaimana kita melangkap objek cahaya jadi semakin tinggi shutter speed dalam sebuah kamera yang kita ambil maka kita akan mendapatkan sebuah cahaya yang makin sebuah objek yang semakin detail artinya gini ketika kita mengambil sebuah objek benda yang bergerak cepat kemudian kita mengambil shutter speed yang tinggi maka kita akan mendapatkan sebuah objek yang detail artinya tidak bergerak makanya semakin terendah semakin kecil makanya kita akan mendapatkan sebuah objek yang bergerak seperti kayak blur cepat makanya kalau semakin tinggi shutter speed maka kita akan mendapatkan sebuah objek yang detail kalau teman-teman pernah mencoba yang pernah melihat ada objek misalkan kipas angin di atas tinding diambil foto oleh kamera ketika shutter pincang tinggi itu kipas angin seperti tidak bergerak seperti diam malah bergerak tentang banget shutter speed fungsinya yang terakhir shutter speed adalah tingkat sensibilitas sensor kamera artinya seperti lampunya bisa dibayangkan seperti keterangan dalam sebuah objek jadi ketiga elemen ini adalah hal yang penting dalam sebuah dasar fotografi terutama teman-teman yang menggunakan digital-digital kamera SLR itu sangat penting maka dasar ini apa yang kemudian berdasar kita untuk kemudian mengetahui ini ini sebagai teori teman-teman lanjutnya praktiknya praktiknya kemudian kita menggunakan teman-teman yang punya kamera seteranya lagi-lagi jadi fotografi itu bukan tentang bagaimana kita menggunakan kamera lagi-lagi bahwa tadi kenapa-kenapa pas dibilang praktik itulah fotografi tanpa praktik itu bohong kalau teori-teori doang itu bukan fotografi namanya itu namanya kelas fotografi saja tapi tidak ada praktiknya jadi saya mau cerita kenapa saya bilang gak sederhana kita memiliki kamera kita bisa banyak wadah yang lain kita memiliki teman yang memiliki kamera silahkan pinjam saya ingin cerita saya ingin membacakan CV saya dua kali alhamdulillah pernah mendapatkan juara fotografi tingkat Provinsi Jawa Barat dan apa namanya nasional di Kominfo satu itu saat itu saya memiliki saya ketika lomba itu saya tidak punya kamera sendiri saya minjem ke teman dan dalam dua tahun kebelakang itu saya ikuti itu tahun 2017 dari tahun 2016 ke 15 jarak 3 tahun sudah sampai 3 tahun saya belum memiliki kamera pada akhirnya saya minjem ke teman saya belajar lewat kamera itu saya minjem ke teman jadi sederhana kita jangan kemudian mendasari kita ingin belajar fotografi tapi kita harus punya kamera enggak harus itu bukan sebuah kewajiban bukan sebuah kebutuhan tapi kemauannya seperti apa ketika fotografi itu adalah sebagian apa namanya keinginan seorang yang ingin belajar jadi wadahnya banyak enggak harus kita beli kamera mungkin tadi saya bilang mungkin harganya mahal emang mahal saya enggak boleh bohong bahwa emang itu mahal kamera emang mahal ada yang murah ada cuman pada akhirnya ketika kita ingin belajar fotografi tidak selalu mulu dengan kita membeli mulai dengan belajar karena dengan itu saya pikir ada sebuah ketertarikan peer of rejection ke situ ketika akhirnya kita memiliki kamera sebelum memiliki kamera kita menyeluruh ke teman kita belajar lewat kamera teman belajar bareng sama teman itu adalah sebuah wadah maksudnya cerita dua lomba itu saya dapatkan tidak memiliki kamera sebelumnya saya sekarang tidak punya kamera saya menyeluruh ke teman menyeluruh ke saudara belajar coba hunting segala macam jalan-jalan nyari-jari objek pas sore atau pagi golden hour orang kalau bilang fotografer kalau bilang golden hour pagi dari jam sunrise dari sunrise sampai jam mungkin jam sepuluh itu golden hour terus kalau sore mungkin gak bisa asal kayak Madrid itu golden hour kalau misalkan outdoor itu adalah waktu yang pas cobalah dengan hunting bahkan kalau misalkan punya kamera santai aja tadi saya bilang punya hape gunakanlah hape itu itu luar biasa maka sekarang teman-teman yang memiliki hape yang canggih ada fiturnya yang wide yang bisa mengambil objek luas banget wide itu udah apa namanya saya bisa menampilkan sebuah fotografi oke ini segitu itu segitu eksposur teman-teman bisa di next nah sebelum masuk kemudian nanti biasa lebih detail ada yang yang saya ulas tentang bagaimana beberapa jenis fotografi gitu ya teman-teman jadi foto ada jenisnya jadi bisa di next dulu oke yang pertama ada foto manusia gitu ya atau human interest jadi kegiatan segala kegiatan aktif manusia ini mungkin sebagai contoh yang saya ambil kamera saya banyak sih konteksnya mungkin kalau identiknya kalau teman-teman cari sekarang di instagram di hashtag human interest itu pasti munculnya karena tetap white and black tentang kegiatan manusia biasanya crowded tentang kerumunan kemudian ada tentang apa namanya kegiatan orang kayak misalkan ada kakek-kakek lagi bekerja segala macem kemudian ada yang kegiatan di pasar gitu-gitu lah ya pokoknya kegiatan manusia banyak banyak kegiatan manusia ini saya contoh ada ada di ini sebelum pandemi nih yang sebelah giri ada abang gojek ya dan yang tengah ada ini adalah bermain bola gitu ya ini timnas ini sebenarnya masuk juga ke petugas petugas jenialisik ya cuman karena saya ambil di main teras ini masuk ke pemain teras gitu ya jadi ada pemain dikejar oleh apa namanya oleh tiga pemain yang lainnya gitu ya ini kegiatan manusia yang terakhir adalah ini cara wedding gitu ya nikahan gitu ya ini perutama manusia kemudian yang kedua next alam natur ya ini saya ambil di Bromo di Rahabromo ini masuk tahap editing lagi sebenarnya sih gak ada apa apa namanya gak langsung saya apa jadikan ini tapi ada beberapa tahap editing terutama ini saya bilang tadi ini gluten hour ini pagi kalau pagi itu kan cerah ya sejuk enak ini waktu yang pas karena daftar juga enak gitu ya makanya fotografi itu gak se gak se gampang mudah kita ngambil di satu area doang biasanya teman-teman photographer itu bahkan berhari-hari untuk kemudian mencari objek yang baik atau yang bagus karena dia harus survei karena kita kayaknya pas nih pagi ini ketika sana ya hujan ya kan ini gak nanti juga karena berapa-berapa kali dulu ke sana survei dulu kira-kira ke sana dulu sampai jalan-jalan juga tentunya survei jalan-jalan oh kayak enak nih bagus eh begitu jalan-jalan eh mendung kayak mendung gak mendukung susah ya kalau teman-teman yang suka naik gunung gitu ya traveling segala macam pasti sering bahkan sering ngapret itu kan social media di instagramnya lagi di gunung lagi di pantai itu kan alam atau mungkin lagi di bukit saja atau lagi kayak dicurug gitu-gitu banyak tuh itu harus bagian dari foto alam foto nature yang tiga next ini asitektur ya sebenarnya banyak kita temukan dimana-mana sih kiri gedung gedung peraturan kampus banyak tapi tentu dengan komposi dan nilai yang dapet yang pas jadi bukan sekedar kita ambil gambar apa namanya asitektur aja tapi tidak ada nilai dan komposisnya yang next selanjutnya ini terakhir mungkin foto-foto jurnalistik ini saya ambil kegiatan mahasiswa lagi demo ini mungkin ada apa namanya contoh kegiatan ini sederhana foto-foto jurnalistik itu Mas Zakit BUMNS ini kalau gak salah aksi KPK ini bulan Oktober akhir September kalau gak salah ini akhir September kalau gak salah aksi KPK dan ini bagian dari contoh aja foto-foto jurnalistik karena kegiatan menyampaikan aspirasi karena di sana ada nilai ada value-nya ada news-nya news value-nya pada akhirnya banyak setelah kalau misalkan di beda foto-foto jurnalistik yang pentingnya pasti foto-foto jurnalistik karena ya mereka yang mengambil sebuah objek gambar dengan sebuah nilai berita jadi gak sederhana kita mengambil misalkan kita mengambil sebuah misalkan ini botol foto-botol itu bukan foto-foto jurnalistik bukan itu foto-foto produk namanya atau iklan tapi kita-kita mengambil sebuah aktivitas apa namanya kegiatan misalkan kayak ini kan KPK demo demonstrasi aksi dari mahasiswa menuntut KPK misalkan untuk memberhentikan atau segala macam itu bagian dari foto jurnalistik ini banyak jenisnya ini bagi contoh share next oke nah ini saya coba dikenal beberapa macam komposya dalam fotografi ini hanya beberapa jenis macam aja selalu banyak yang apa namanya saya teman-teman bedah sendiri bisa-bisa bisa coba belajar di Google sebenarnya banyak banget cuman yang saya coba ambil karena ini mungkin dalam keterbatan waktu juga saya ambil coba ringkas aja berapa jenis komposisi ya dalam fotografi disini next nah ini rule of third namanya juga rule of third gitu ya ini merupakan salah satu komposya yang paling dasar dan wajib kata oleh kita fotografer artinya atau pemula aturan ini mulai dipahami karena memang hanya untuk membagi frame dalam sebuah bagian sembilan bagian artinya gini ini dalam sebuah foto ini kita bagi sembilan kotak-kotak gitu ya ini misalnya kalau dibagi kayak satu dua ini kayak bikin garis satu sini dua kemudian apa namanya garis atas atau jadi kan jadi sembilan ini kita sebaya ntar lah sembilan bagian ini sangat berguna untuk kemudian membentuk sebuah struktur komposisi sebuah gambar kenapa jadi objek itu ada sebelah kanan jadi di sepertiga bagian sepertiga di bagian komposisi frame dari foto objeknya jelas ini kan ini ada seorang yang memenai timnas di sebelah kanan ini objek kan kenapa tiga bagian satu dibikin garis sepertiga jadi kita bagi ilfrasinya adalah tiga bagian di bikin tiga bagian dalam sebuah vertikal satu dua jadi kan ada tiga satu dua jadi kan satu dua tiga objeknya sebelah kanan atau mungkin gak ada sebelah kanan tapi sepertiga bagian jadi sepertiga bagian berapa manufaktur menawarkan sebuah retang garis pada layar display banyak jadi mungkin kalau teman-teman sering lihat misalkan ini dalam konteks video pun sebenarnya ada wawancara wawancara itu sebenarnya teknik wawancara itu sebenarnya biasanya arah sumber ada sepertiga bagian disini sepertiga bagian disini sering lihat kan TV atau mungkin di teman-teman di kominfo teman-teman di BM atau di impunan wawancara disini objek kamera disana jadi arah sumber apa persen apa ini disini kan wawancaranya jadi sepertiga bagian dalam sebuah vert itu yang kedua ini simetris tadi saya contohkan di awal sebagai sektur biasanya meletakkan objek dan menyimpan sebuah bidang foto semarta sama kanan kiri sehingga simetris namanya juga simetris namun ada balancing kurang lebih namun ada menempatkan subjek di tengah frame dapat foto yang menarik jadi bermainan dengan garis simetris untuk komposisi berpusat jadi persisnya adalah tengah nah ini lagi-lagi teman-teman mungkin yang sekarang punya kamera praktiknya adalah di kamera itu namanya eye angel kalau mungkin teman-teman dilihat di view vendor itu ada di bagian apa namanya kayak eye angel gitu ya tengah itu sebenarnya udah dibantu sama kamera itu atau mungkin di teman-teman yang memiliki kamera itu saya coba kasih ilustrasi dikit misalnya kan ada grid-nya gitu kan nah grid-nya itu sebenarnya ngebantu banget grid-nya itu kan kayak garis-garis gitu kan jadi kan membantu bagaimana dengan mempositikan sebuah frame itu di tengah berpusat gitu ya jadi fotonya saya kan biasanya memiliki kesenggiatan antara bagian kanan atau atas bawah segala macem itu adalah bagian dari simetris simetris ini sebagai contohnya tapi saya tidak pasukan fotonya jembatan yang diambil dari jembatan sehingga nampak kanan dan kiri kalau dari sini fotonya adalah sebuah gedung jadi kanan-kirinya lama kemudian di tengah ini garis tengahnya adalah garis tengah ini yang gedung di tengah itu yang tengah lakukan di tengah simetris metris yang ketiga jadi next ini framing framing adalah seperti objek sebuah utama atau point of interest biasanya orang nyebut atau fotogom nyebut POI dikelingi oleh elemen lain dalam foto ini saya ambil di istiklal di istiklal itu ada sebenarnya kayak ventilasi sebenarnya sebenarnya banyak yang mengambil dari ventilasi atau mungkin dari sebuah ventilasi dalam sebuah ruangan misalnya ada ventilasinya atau mungkin kayak di masjid banyak itu misalnya istiklal jadi salah satu manfaatannya untuk menggapannya adalah mata itu terjun pada fokus pada objek foto kita pasti objeknya pada orang yang jalan disini selain itu framing itu memberikan sebuah efek ruang tajam pada foto yang dihasilkan jadi banyak yang bisa kita hasilkan dalam sebuah framing komposisi framing ini jadi ada tata kalau misalkan teman-teman yang sering hunting sering ambil gambar itu gitu atau sesudah daranya adalah ini seperti ini sekarang ada kertas saya pernah ambil jadi gini sekarang ada kertas ini teman-teman bolongin lagi atau kertas atau karton itu teman-teman bolongin terus dibuat kayak robikan kertas gitu di tengah gitu di tengah kayak robikan kertas misalkan gini kayak robikan kertas terus ya teman-teman ambil objek disini teman-teman ambil objek disini kemudian cari objek apa gitu misalkan orang lagi berjalan atau orang lagi main main bawa olahraga atau lari gitu framing sangat sederhana enggak harus dengan kamera kalau memang dikeputan dengan kamera ini hape pun bisa sebetulnya gitu itu framing jadi jadi mata tuh langsung tentu juga objek objek disini jadi yang menginginkan sebuah apa namanya sebuah nilai bahkan banyak konteks yang bisa ada di dalam framing gitu ya kalau teman-teman sering lihat ada tuh kayak misalkan fotografer yang lagi apa namanya demo mahasiswa gitu fotonya sering pernah viral dia ngambil dari belakang kawat apa ya border gitu kayak border dari polisi gitu garis polisi dari kawat gitu kawatnya gede gitu jadi ngambil gitu ngambil gambar dari belakang gitu kemudian apa namanya frame objeknya adalah mahasiswa gitu yang lagi kayak lagi kepalkan tangan gitu ada kawat gitu nah itu kan sebuah kayak ilustrasi bahwa mahasiswa bergerak gitu kan itu kalau dalam sebuah narasi mahasiswa bergerak melawan perlawanan gitu atau melawan sebuah kekuasaan itu kan kalau dalam sebuah narasi atau mungkin dalam sebuah jurnalistiknya seperti itu cuman framingnya adalah seperti itu mungkin kan komposnya wah ini seperti itu tuh framing yang lanjutnya jadi next nah ini yang sering banyak orang ngambil reading line sebenarnya seringan hp yang saya ambil sebelum pandemi foto cukup lama ya 2016 kayaknya karena ini foto pernah di repost oleh banyak akun gitu di instagram karena menarik banget dari yang lain itu adalah perintinya adalah garis imaginer yang menuntut mata itu mencuri sebuah atau sebuah bagian foto dan tidak stop pada titik aja ada foto jadi kompos ini merupakan satu yang banyak digunakan dalam fotografi biasanya tadi ya garis imaginer yang memimpin mata kita itu tuh fokus pada suatu gambar terus dengan menggunakan road of thread nah kenapa saya bilang road of thread karena saya ambil momen yang tepat untuk kemudian ada nih apa namanya mbak-mbak jalan karena ada rule of thread seperti bagian jadi ini bener-bener bercerita lah itu story banget ini sebuah terminal di daerah Blok M Jakarta kalau temen tau ada metro mini yang senang jalan ada mbak jalan juga ini banyak kalau temen-temen juga sering ambil jalanan kemarin di UNS ada jalanan yang banyak daun gugur warna-warna kuning kalau salah kalau salah di UNS itu kan sebagian di UNS juga cuma temen-temen harus diperhatikan kayak ini kenapa dibilang lines leading lines karena nih kalau temen-temen perhatikan di trotoar ini sebenarnya linesnya leading linesnya di sini kampusinya ini nih yang pentingnya nih trotoarnya bagian trotoar dan ke atasnya itu ada linesnya jadi bukan hanya tengahnya doang tapi fokusnya adalah yang kanan dan kiri trotoar di sini itu leading lines oke jadi lanjut oke kenapa soal fotografi gitu temen-temen hari ini banyak yang bertanya dan tadi saya hilang di awal bahwa temen-temen hari ini melakukan sebuah agenda webinar tentang fotografi itu ya pentingnya fotografi adalah ini adalah bikin penting kenapa fotografi nah fotografi itu membuka mata kita bawa dunia ini luas atau dengan kamera itu kita bisa menampilkan sebuah objek atau nilai yang wah tadi kita luas karena kenapa karena fotografer itu dengan traveling dengan traveler jalan-jalan keluar rumah gitu kan apa namanya hunting kalau orang sering itu hunting gitu itu itu udah bagian yang penting dalam sebuah fotografi kenapa ya karena fotografi adalah sebuah objek gambar kalau kita di rumah bisa kita luar dari rumah cuman kita akan mendapatkan sesempit itu kalau hanya dalam hidupan rumah gitu kan dalam rumah haju atau bahkan dalam kamar sangat sempit gitu nah karena fotografi harus luas kenapa dunia ini luas jangan kita jangan bicarain jangan bicarain dunia kita bicara indonesianya luas banget gitu kan temen-temen luas banget bahkan terutama dalam konteks alam kan temen-temen suka alam karena masuknya seringnya suka naik gunung suka pantai jalan-jalan atau camping segala macem seperti itu fotografer itu luas jadi gak sederhana itu karena ketika temen-temen traveling segala macem itu lah itu momennya momen-temen kenapa fotografi itu bagaimana tentang mengambil gambar jepretan dalam sebuah tangan jadi kalau ada yang bilang seberapa layak kita disebut fotografer atau mungkin disebut oleh sebagai fotografer profesional tentang bagaimana kemudian berapa objek gambar yang kita ambil dalam sebuah kegambaran tangan adanya tangan itu dengan hp dengan handphone atau mungkin dengan kamera guru saya dulu di fotografi senior lah bukan guru senior mengatakan bahwa kamu dikatakan sebagai professional fotografer ketika berapa jumlah shutter speed sorry berapa jumlah shutter count yang kamu ambil dalam sebuah kamera artinya gini dalam kamera itu ada namanya shutter count atau itu sebagai umur lah sebagai umur dalam kamera atau jepretan jadi kan kalau kamera itu dengan tangan dengan telunjuk gitu ya memboleh dengan telunjuk jadi saya diginiin ketika kamu baru 100 foto yang kamu jepret dengan tanganmu ini kamu belum dia bilang gini kamu dikatakan fotografer ketika kamu sudah minimal 10 ribu jepretan yang kamu ambil artinya apa ini bukan hanya jepretan kita jepret gak jelas gitu ya tapi kita benar kayak mengeksplorisasi artinya apa jam terbang jam terbang seberapa jauh kita mengambil sebuah momen seberapa jauh kita menggunakan kamera untuk mengambilkan sebuah gambar nah itu jadi mau kemana kita bahwa ini luas jadi gak sederhana kita ah udahlah foto aja gitu kan ini penting karena teman-teman juga dihimpunan itu kan ada tuh press release dokumentasi acara mungkin sekarang lagi online ya kalau lagi offline biasanya kan ada tuh ya kan release kayak gimana fotonya segala macem itu penting jadi fotografer bukan dikembangannya ah ini fotografer profesional aja lah mereka yang memiliki komersial sosial aja ah mereka yang untuk kemudian untuk bekerja doang profe kerja enggak enggak gitu itu bagian belajar dalam sebuah imponan dibajar gitu kan ada komponen itu misalkan pembukaan sebuah acara gitu kan seremonial simbolis segala macem fotografi berperan dalam ya jadi enggak sederhana kita kemudian bicara fotografi dalam konteks kerjaan jurnalis gitu kan segala macem enggak banyak luas bahkan seorang traveling pun dia pun instagram dalamnya bagus-lagus fotonya kenapa fotografi berperan di sana gitu teman-teman jadi enggak sesempit kalau bahas fotografi yang sederhana itu enggak luas sekali oke itu pertama kedua selanjutnya nah fotografi itu membawa atau menambah kita dalam sebuah networking jaring berrelasi gitu ya teman-teman karena dengan fotografi kita mengenal banyak orang bahkan dengan fotografi itu bisa menambah sebuah kapasitas kita diri secara pribadi kapasitas diri menambah sebuah portfolio gitu tadi ya di awal itu mas moderator mengatakan atau membacakan saya berapa kali juri fotografi yaitu di jaring jadi fotografi bukan tentang bagaimana orang orang yang di belakang layar tapi fotografi itu tentang bagaimana orang yang ada di depan layar juga kenapa networking relasi dengan komunikasi juga kita akan menambah portfolio jadi bukan talk about bagaimana behind the scene behind the man behind the stake enggak fotografi itu memang kita berperan dalam sebuah aktivitas manusia jadi bukan hanya misalkan ya betulnya hari ini saya lah gitu saya hari ini diberikan bicara serinya teman-teman itu kan inform demand di depan jadi enggak selalu dengan bicara bagaimana di belakang di belakang orang misalkan ada misalkan ada ada orang di dalamnya gitu kan itu kan behind the man cuman tidak ada sembaran behind the man penting fotografi itu kenapa networkingnya karena menambah bagaimana sebuah kapabilitas juga artinya gini dengan fotografi dengan networking tadi perannya adalah sosial media itu memiliki faktor yang penting dalam sebuah fotografi artinya adalah mungkin yang hari ini teman-teman mengkaji bagaimana sosial media peran sosial media digital sekarang itu peran foto itu besar banget bukan kecil besar contoh instagram itu media apa sekarang media foto bahkan sekarang udah video hampir video juga kayak tiktok juga orang dia tadi fotonya gitu kan ini branding di instagram pake foto mungkin orang yang suka nulis teman-teman suka nulis segala macam itu juga dilihat tapi saya yakin hampir 70% orang itu dari fotonya juga wah ini kesan pertamanya seperti apa oh melihat fotonya bagus jadi kan sekarang gini orang bukan instagram gak mungkin langsung captionnya ah gak fotonya gak mungkin pas si ada tuh fotonya dulu fotonya baru captionnya gitu kan atau mungkin setidaknya foto baru foto detik foto baru caption jadi gak langsung captionnya gak mungkin pasti fotonya dulu atau visualnya dulu gitu kan karena kalo temen-temen tau dalam sebuah kajian psikologi orang itu akan terjadi pada sebuah gambar sebuah visualisasi daripada sebuah teks doang gitu nah itu pentingnya bahkan fotografi tuh beberapa dalam sebuah peningkatan level sebuah social media ya kan kalo temen-temen melihat sebuah mungkin public figure atau mungkin akun-akun lain banyaknya followers mereka banyaknya pengikut mereka banyaknya likes mereka juga sebenernya untuk fotografinya oh seperti ini loh ini kalo temen-temen tau kayak kayak politikus lah ya politikus itu betulnya bukan hanya kredibel secara pribadi secara individu bukan gak hanya itu faktornya sosial media berperan foto-fotonya video-videonya foto-foto ketika ada fotonya wah ini fotonya milenial banget nih gitu kan ini fotonya humanis banget ini friendly banget karena banyak mengikutnya tapi fotonya adalah pertama foto individunya relasi dan networking itu yang kedua bisa di next nah ini jadi nih lagi-lagi saya coba detailin lagi detail spesifikankan lagi bahwa di era digital 4.0 atau mungkin ada yang masakan sekarang udah masuk 5.0 gitu kan fotografi ini sebagai branding diri temen-temen ya kaitan dengan apa 2030 ada yang menyebut sebagai bonus demografi gitu ya temen-temen mungkin semua tau kita semua tau bahwa nanti akan ada kurang lebih 207 juta kalau tidak salah datangnya yang menyebut bahwa kompotitor atau usia anggap produktif nanti dan itu terjadinya hanya sekali dalam sebuah negara artinya adalah fotografi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah bonus demografi di sana bayangkan temen-temen 207 juta usia anggap produktif nanti elemen yang juga mempengaruhi di sana adalah fotografi kenapa iklim kompotitor kompotitor dan kompotitif nanti itu semakin luas semakin bersaing lah artinya nah ini kelihatannya dengan apa temen-temen dengan prospek ke depan ke depan Indonesia bukan bicara bagaimana anak mudanya yang ini bisa cuman apa namanya kita nih ngobrol depan bicara depan tetapi sebagai apa namanya di era yang kemudian berarusnya ini distruksi dan segala macem global itu makin kencang sekarang teknologis makin pesat perannya adalah fotografi ini memiliki peran besar nah kenapa di bilang tadi prospeknya dalam sebuah kerja prospek yang lebih luas nanti ke depan sebuah instasi sebuah lembaga atau bahkan temen-temen yang berencana berada di sebuah kementerian berarti kan PNS atau ASN sebuah rekruter seorang rekruter itu akan mulai juga dari sosial medianya seperti apa sih dia nih di sosial media ngapain aja sih dia nih sosial media nah sebuah substansi temen-temen ketika di sosial media bicara apa namanya mengeluangkan opini nya mengeluangkan isi pikiran dan segala macem itu tentu dilihat nah dan peran juga perspektif dari fotografi juga perlu dilihat gitu kan jadi gak sembarang kemudian kita ini oke will caption misalkan opini opinion leader segala macem tapi fotografi tapi fotografi ketika fotografi nya mampu nih artinya dengan sebuah kompos yang baik jadi jadi sebenarnya gak hanya kita melakukan opini kita di sosial media tapi cobalah dengan menembakkan sebuah foto branding yang baik karena fotografi itu penting temen-temen silahkan gak harus kemudian misalkan temen-temen posting foto temen-temen lagi ngomong gak harus misalkan temen-temen bicara masalah ekonomi atau masalah kemiskinan antara caption dan foto itu setidaknya harus nyambung setidaknya kenapa itu yang menyebabkan nilai kita di sosial media karena branding apa contohnya dan apa bentuknya temen-temen sekarang tadi bicara misalkan caption tentang kemikiran dan ekonomi misalkan temen-temen di sekitar temen-temen lingkungan temen-temen banyak yang bisa diambil dalam sebuah gengapan HP dengan nilai fotografi dengan apa yaudah temen-temen ambil sekitaran di relai kereta itu kan banyak kalau misalkan di Jakarta banyak banget temen-temen orang-orang yang masih tinggal di pesisir-pesir lingkungan kereta atau pesisir-pesir pantai itu mesti kita jadikan nilai sebuah foto dalam kayak tadi dalam postingan itu penting maksudnya foto itu gak sembarang fotografi doang posting gak sembarang posting doang cobalah itu kan untuk menjadikan sebuah kompetisi artinya gini kompetisi adalah hati yang baik sebuah branding sebuah value jadi nilai apa yang mau temen-temen memberikan ke sekolah publik dalam sebuah konteks fotografi kenapa tadi kenapa dibidang digital 4.0 gitu kan karena tadi saya bilang usia yang produktif akan sangat banyak dan itu tentunya bagaimana kita milikkan sebuah pribadi mahasiswa terima kasih itu ada penting disitu nah apa namanya itu keempat penting poin yang penting dan ini di akhir saya coba sedikit buat sebagai penutup karena juga waktu lanjut ke tahap editing itu ya ini sangat sederhana banget ini adalah beberapa software atau platform untuk editing ini yang sangat sederhana dan gampang diangkal kalau temen-temen yang lain menggunakan aplikasi saya sebenarnya banyak itu silahkan tapi serenanya dan paling gampang kayak ini jadi next nah ada empat teknik editing foto yang saya coba ulas di akhir ini kalau ada saturasi color ring brightness dan mixing gitu ya ini kurang lebih saling berkelaitan lah ya saling berkelaitan satu sama lain next nah ini saturasi foto sebuah nilai yang diberikan pada setiap warna yang muncul pada foto jadi semakin tinggi nilai yang diberikan pada foto maka warnanya akan sebagi menyala artinya gini tentu dalam sebuah tadi kita memposting sebuah di sosial media dengan fotografi tentu juga kita plastikkan juga ini dan lain-lain ini gitu kan nah dua foto ini adalah dibandingkan sebelum di edit yang sering di edit before and after yang kiri jadi kelihatan kan yang mana kira-kira mendapatkan sebuah nilai yang enak di luar temata yang temen-temen yang sebagai aktivis atau mungkin sekedar plastik aja itu apa namanya penting untuk kita memastikan sebuah saturasi oke itu saturasi yang pertama kedua next coloring nih ini di malam hari ini before and after before ini kira ini masih polos banget ini afternya color atau grading jadi ini kayak visual tune dalam sebuah frame atau video jadi kita perhatikan juga kesana seperti apa apa kesana atau kesederhananya apa perspektif yang kita mau berikan sudut penang apa yang mau teman-teman berikan dalam sebuah editing foto ini saya mau berikan kesan seperti hot atau coldnya gitu lah sebuah ini kan di Jakarta nih sebuah kesan wah kayak apa ya wonderful atau mungkin kayak nyala lah lebih powerful lebih ada nilainya gitu kan ini tune biasanya di tune ini biasanya pake light room kayak gitu atau mungkin teman-teman yang suka pake preset atau VSCO itu oke jadi gimana sfera gitu jadi next ini brightness jadi sebenarnya kayak meningkatkan intent status cahaya aja gitu pada gambar sehingga tampak lebih terang jadi misalkan banyak tuh teman-teman kayak misalkan ngambil foto yang kayak momentum kan foto kita tentang bagaimana ngambil momentum ya moment eh kadang sepresikan nanti kan langsung jeper-jeper aja eh begitu foto-nya wah ya tadi kurang terang nah masuk kita brightness nih akhirnya coba diterangin tapi gak boleh kemudian ya seleranya masing-masing lah cuman jangan kemudian soal over dan terlalu overpower lah atau overload gitu yang terakhir mixing next nah segini lah kaitannya dengan tadi ya jadi pada intinya kesimpulan adalah mixing jadi mixing itu bagaimana mengkombinasikan ketiga elemen tadi dengan apa dengan teman-teman editing itu jangan sampai kemudian batas over apa namanya overpower lah atau over overheart gitu gitu ketika edit foto itu seterhana aja saturasi brightness tadi kelarnya setelah macam gitu jadi pada intinya fotografi itu tentang bagaimana ya ini ya terakhir nih ya itu kan bagaimana setiap ketik itu berarti setiap hasil yang bagus itu ada kerja keras yang tadi ya fotografer itu tentang bagaimana kita memilih momen seperti sekian detik gitu kan kalau teman-teman lagi di jalan setelah macam yang suka yang kamera gitu kan pasti kayak wah ini bagus nih tapi tadi ketika mereka yang kena editing foto jangan kemudian over cuma dipoles gitu kan bahasanya coba dipoles aja dikit lah ya dipoles dikit biar kemudian di retouch biasanya cuma di retouch aja coba dikomunisikan di sedikit-sedikit nah tapi kalau editing itu sebenarnya setelah selera bagaimana teman-teman selera seperti apa mungkin ada yang selera yang kayak lebih hangat atau mungkin lebih lebih kayak lebih color full itu ada tapi pada intinya fotografi itu tentang bagaimana kita mempraktikan sebuah nilai sebuah gambar yang itu memiliki juga waktu jadi bukan hanya sebuah apa namanya teori tapi fotografi pada pentingnya pentingnya adalah praktik bahkan saya mau ngasih tau teman-teman semua saya tidak dulu tahun saya pertama kali kenalkannya 2014 2014 awal itu apa namanya saya gak belajar kayak gini dulu gak ikut webinar kayak gini atau mungkin gak lewat workshop yang detail gitu awal adalah kayak yaudah injem kamera foto sana-sini sharing carilah komunitas-komunitas kamera yang suka kamera segala macem kemudian lewat youtube gitu kan dulu lewat youtube atau mungkin share dengan teman yang lebih senior atau kakak-kakak yang lebih senior jadi itu mungkin secara spesifik tentang bagaimana kita menjadi sebuah seorang fotografer profesional cuman tadi pada konteksnya adalah konteksnya bukan bagaimana sederhana kita prospek untuk menjadi sebuah profesional tapi fotografi adalah bagaimana menjadikan sebuah kita seorang individu yang memiliki iklim kompetitif ini tuh berikutnya terima kasih mari kita berkoneksi barangkali selain ini kita bisa mendapatkan sebuah banyak inspirasi dan diskusi yang lebih baik terima kasih semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf dari saya pribadi jika ada salah kata dan selain ini kita bisa diskusikan beberapa elemen atau beberapa diskusi ya silahkan atau mungkin secara pribadi nanti bisa ditulis dari catat nomor kontak dan segala macem dari saya kurang lebihnya mohon maaf saya selamat ramadhan sekian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih mas nafren telah melampatkan 4 hari dari awal-awal dari pengerjaan fotografi lalu ada komposisi fotografi teknik fotografi dan juga tidak luput mengenai editing foto sendiri jadi kalau misalnya kita dapat ambil sedikit kesimpulan bahwa sebuah fotografi itu tidak bisa kita hanya mengerti teori-teori saja melainkan yang terpenting dari sebuah fotografi itu kita adalah mempraktekannya yang disebutkan bahwa sebuah seorang fotografer profesional pun tidak bisa dari shuttercon yang cuma 100 foto tapi kalau bisa 10 ribu foto yang kalau kita taksirkan dengan ketalian bahwa seorang fotografer profesional itu tidak bisa hanya jam terbang yang sedikit atau kita mengambil foto dengan suka-suka hati atau tergantung mood kita tapi kalau bisa kita usahakan lebih keras bahwa fotografi ini memerlukan praktek yang keras juga mungkin sesi materi telah usai mari kita masuk ke sesi tanya-jawab mungkin teman-teman yang ada pertanyaan atau ingin didiskusikan sama pemateri kita pada pagi hari ini bisa langsung ketik di kolom chat dengan hashtag izin bertanya underscore nama atau dengan menggunakan fitur rise hand nah mungkin ada pertanyaan masuk dari Mbak Adelia mungkin bisa on-week atau ketik di kolom komentar kami persilahkan oke terima kasih atas waktunya izin bertanya kan kadang kita ada nih orang yang kalau moto-motoin bagus kalau ada juga yang moto-in orang itu gak bagus nah itu cara melihat anglenya untuk mendapatkan foto yang bagus itu gimana sih oke ini langsung dijawab aja ya mas moderator oke ini sering terjadi situ bahwa ketika misalkan kalau saya sering banget misalkan gini saya mau tanya orang bagus eh begitu di fotoin oh kok di like untuk orang nah misalkan itu kaitan dengan bagaimana apa namanya angel atau sudut pandang sebenarnya kaitannya pendekatan adalah jurnalistik gitu jadi misalkan ini dalam konteks ya coba saya ambil konteks misalkan konteks sehari-hari lah ya di activity kayak misalkan teman-teman dalam coba lah saya ambil dalam dalam sebuah konteks ini apa namanya kegiatan mahasiswa kita bicara sedang offline gitu nah angel foto kemudian yang bagus itu kan tentunya bagaimana memvisualisasikan kegiatan foto tersebut misalkan teman-teman acara misalkan hari ini katakan lah coba kita bayangkan hari ini adalah acara offline gitu ya kan dalam sebuah ruangan gitu ya atau ula gitu ya ada peserta di depan di podium atau mungkin di depan ada bicara dalam MC atau moderator gitu ya nah itu biasanya memang sering terjadi ketika misalkan foto yang kita ambil itu bagus tapi ketika kita difotohan sebenarnya jelek itu sering terjadi maka coba berikan sebuah kepercayaan kepada orang yang memang semua porsinya sudah ada ini ya masing-masing sudah ada porsinya jadi ketika memang ada sebuah misalkan berikan memang mereka yang sebuah yang yang memang sekiranya jadi tanggung jawab mereka contoh mereka yang di bidang apa namanya pd atau dokumentasi atau publikasi seperti itu nah jadi kalau saya pribadi kadang-kadang sebenarnya bukan memiliki fotografer khusus sih atau memiliki fotografer cuman memang kadang-kadang sebuah kesempatan misalkan agenda-agenda offline saya punya fotografer sendiri misalkan saya request misalkan kayak gini misalkan saya lagi isi acara tolong kayak gini ya jadi sesuai kita inginan kita jadi nah itu kembali saya bilang kembalikan kepada orang yang memang memiliki tanggung jawab dan memang memiliki apa namanya kapabilitas disana jadi jangan kemudian itu mungkin salah kadang-kadang salah kita ya gitu ya pada dari ketika misalkan fotonya kok jelek kok misalkan kita bagus tapi itu kan memang kadang-kadang kita ya mungkin salah milih orang untuk pengen foto misalkan kayak misalkan foto rame-rame misalkan gini eh foto dong fotoin kan pake hape gitu kan rame-rame ya tapi foto dia atau mungkin foto sendiri gitu misalkan foto dia sebuah bagian apa gitu kan pas pas apa namanya pas kita dipotohin kok jelek ya gitu ya itu kadang-kadang kita harus mau ulang misalkan kalau saya sendiri misalkan lagi bertiga atau berempat atau mungkin tidak tidak banyak yang ham fotografe gitu lah ya nah ketika saya ingin foto sendiri gitu kan untuk kan tidak tolong ke teman saya kan awal misalkan kalau saya awalnya menyentuhkan dulu misalkan saya fotoin dulu nih coba deh coba ente coba lu berdiri disana nah saya fotoin misalkan gini saya fotoin gitu kan nah nanti kayak secantin nanti foto kayak gini ya biasanya kayak gitu dia udah kebayang tuh nanti kan bagian juga learning gitu ya atau bagian sharing juga bagi ilmu secara sederhana kayak gitu jadi kayak misalkan kita ngambil foto nih kayak gini dulu nih nah akhirnya dipotoin oh iya gitu kulang lebih sebenarnya itu saya bahadil tadi ya yang bisa saya jelaskan secara sederhana gitu gitu oke baik terima kasih atas jawabannya baik terima kasih pada Pak Adil dan Mas Nafal yang melakukan tanggapan baik itu mungkin ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar dari Saudara Kasadri Ashwi Waraihan kalau mengedit foto dengan teknik coloring biasanya menggunakan aplikasi apakah mungkin aplikasi yang sering digunakan atau mungkin bisa dijelaskan juga teknik-teknik yang diperhatikan dalam coloring itu apa aja oke light coloring apa namanya bentar ini yang lightroom oh jadi gini Mbak ini Asfi kalau coloring itu ketika bicara detailnya memang pakai lightroom kalau teman-teman yang selera dengan lightroom di mobile atau di HP itu oke cuman kalau teman-teman kalau mau coloring yang betul-betul detail sampai spesifik mungkin warna-warnanya bahkan misalkan kecil itu pakai yang di PC yang di laptop atau di komputer karena saya pernah apa namanya ngedit foto itu terutama di coloring dan tone itu sampai 2-3 jam waktu itu itu foto itu foto komersial sih jadi betul-betul itu sampai 3 jam betul-betul detail karena jangan kemudian sampai ada salah warna yang sedikit itu sangat mengaruhi kan untuk komersial itu itu komersial cuman kalau teman-teman yang orang yang perfeksionis banget gitu lah ya so oke pakai Lightroom atau mungkin bisa pakai PixArt juga bisa cuman PixArt lebih kepada Angel sih kalau mau pakai detail warna atau mungkin detail tone coloring dan grading itu pakai Lightroom gitu 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 ya seperti yang asli pakai Lightroom gitu oke oke yang sering digunakan itu pakai Lightroom mungkin ada yang mau bertanya lagi dari Mas Dufar mungkin bisa langsung Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Halo Mas Noval izin bertanya Mas Noval jadi kan buat kita sebagai yang ada di ranah sasra gitu ya kemungkinan prospek kerja menjadi fotografer itu buat banyak teman-teman dari sasra Arab juga kemungkinan apa ya maksudnya memungkinkan gitu nah kiat-kiat menjalani dunia karir di ranah fotografi itu gimana sih Mas Noval Mas Noval sendiri kan pernah berkecimpung di ranah fotografer Liga 1 Persija kayak gitu dan mungkin Mas Noval mau sharing kiat-kiatnya gitu sekian aja pertanyaan dari saya Mas Noval terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oke terima kasih Mas Zubar ini kawan saya kawan lama saya oke Mas Zubar saya ingin sedikit membicarakan data ini teman-teman sudah baca juga sih kayaknya jadi kurang lebih 80% mahasiswa tidak bekerja sesuai jurusan kuliahnya ini teman-teman baca juga ya itu menjadi sebuah rahasia umum dan menjadi sebuah bagian aja teman-teman 80% mahasiswa itu gak kerja gak sesuai jurusannya itu saja gini saya ini sekarang ilmu komunikasi saya belum tentu saya bekerja sebagai seorang public relation atau mungkin sebagai seorang jurnalis gak tentu nah pun dengan teman-teman semua yang sekarang di sastra Arab kalau saya tahu yang saya tahu adalah mungkin kalau sastra itu kan dengan bagaimana orang mengkritisi gitu ya mengkritisi satu ini mungkin jadi jadi kritisi lah nah tapi tapi atau jadi kritikus lah tapi gak bahkan saya jarang banget menemukan seorang orang yang dulu di sastra Arab atau di Indo atau Inggris pun menjadi sebuah sastrawan saya jarang menemukan bahkan kakak saya teman-teman saya senior-senior jarang banget yang betul dia kecimpun di dunia sastra jarang bahkan saya lebih deket dan berlaku lebih kenal orang-orang yang ada di kritikus dia mengkritisi suatu dengan tentu dengan praktik sastra nah kita menjadi seorang post-grapper nah saya kalau mau panjang eh salah mau seorang panjang cuman sebenarnya adalah ketika bahas fotografi kan bagaimana tentang selera dan tentang kemauan atau selenanya tentang keinginan effort dalam sebuah ambisi dalam seorang nah saya berani jamin dan saya berani yakin dan saya teman-teman yang sekarang di sastra Arab itu peluangnya sangat besar di fotografi bahkan saya punya teman ini unik sebenarnya senior saya di wartawan di di dunia yang journalistik dia dulu jurusan teknik industri bayangin aja teknik industri yang yang bahas teknik tentang bagaimana pengelolaan industri segala macem tapi dia jadi fotografer jadi kita sepakatnya dulu nih gak semuanya itu renangnya sama nah tapi tapi tentu fotografi itu tentang bagaimana tadi ya mencoba networking cat-catnya adalah tadi ketika saya dulu 2000 tahunnya itu berarti dari 2017 2018 kurang lebih itu adalah tahun dimana sampai dari 2019 itu adalah tahun dimana saya pernah berhasil di kontrak gitu ya sama apa namanya salah satu tim sepak bola di Indonesia dan federasi sepak bola Indonesia atau PSSI itu di kontrak berapa bulan atau ada yang pernah setahun di tahun sebelumnya itu memang karena kepertanyaan artinya gini tadi saya bilang buat fotografer tentang bagaimana nilai nah sekarang pernyatanya adalah atau pertanyaan adalah sekarang nilai apa yang mau kita berikan nah karena itu kan saya fokus di fotografi olahraga atau maksud sepak bola akhirnya saya belikan nilai nih bahwa saya memiliki sebuah portfolio oh saya memiliki jam terbang disana akhirnya saya memiliki sebuah CV lah katakan atau memiliki sebuah karakter foto di fotografi sepak bola atau olahraga akhirnya saat itu ya dengan tadi ya kan saya bilang saya tekankan bahwa fotografer bukan banyak bicara tentang bagaimana behind the scene behind the man enggak juga ya fotografer ada di depan berada di depan jadi saat itu bagaimana mencoba untuk berkomunikasi memberanikan diri pertanyaan diri walaupun saya benar-benar percaya waktu itu saya masih berumur 17 tahun belum itu 17 tahun 16 tahun 16 tahun masih usia 1 SMA kurang lebih SMA saya berani kendiri dan itu kamera masih minjem waktu itu kalau tahu itu masih minjem kemerahnya apa namanya tapi ya itulah karena keberaniannya keinginannya effort yang lebih percaya diri bahwa enggak harus kemudian menjadi fotografer kalau saya bilang kalau itu saya bilang mikir gitu ya memang saya masih SMA apa boleh buat ketika saya memang bisa saya bersenang dengan teman-teman yang udah S1 S2 bahkan orang itu nanya kaget saya dulu pernah di wawancara Raja Wapos tapi saya enggak tahu sekarang artikel beritanya dimana dia kaget begitu wawancara saya kok masih SMA udah bisa jadi fotografer bahkan di sebuah tim yang besar dia bingung wow akhirnya saya cerita sedikit cerita berapa pejalan saya bagaimana kemudian itu kan terakhir saya bilang saya mau bilang sama teman-teman semua bahwa fotografer adalah bukan kalau misalkan teman-teman di dalam konteks lain gitu kan dalam konteks pekerjaan mahasiswa atau yang lain lah mengatakan bahwa atau gini sebenarnya organisasi yang masuk adalah sebagai gerbang awal membuka gerbang membuka keran lah gitu teman-teman menjangkau ke depan nih seperti apa dan akhirnya saya mau bilang karena fotografer pun sama hal ini demikian kadang yang fotografi kita membuka sebuah gerbang kesana gitu dan pada akhirnya tentu tadi berkira dengan prospek kerja pada depan ya tentu gak sekarang apa yang kita lakukan menurut saya gitu artinya gini sekarang teman-teman yang diaktif di kuliah di sastra Arab tapi memiliki aktivitas di kayak misalkan di lembaga presemasi suai LPM atau mungkin di UKM atau UPK-UPK fotografi sekenapa enggak gitu kan artinya itu kan menjadi wadah karena kan kerja itu kan nantinya bukan bagaimana tentang bagaimana disiplin ilmu kita karena tadi ya gak nanti juga kan tapi bagaimana menurut saya tentang passion bahkan di di negara Eropa sana ada beberapa yang memang di Jerman atau mungkin di Belanda mereka itu sudah menempatkan ketika dari SD dan SMP itu ditempatin nih oh lu yang suka fotografi disini udah jadi sesuai passion jadi enggak sesuai kayak kita nih karena metode kita di Indonesia yaudah sekolah ibaratnya menentuk wajiban 6 tahun SD 3 tahun SMP 3 tahun SMA kuliah segala macem tapi banyak yang melenceng pada akhir apa itu kan menjawab atau mengkonfirmasi bahwa ini sebetulnya apa namanya sebuah passion ini kalau menemukan fotografi silahkan lah terus kan lanjutkan antari ya iklim kompetitor kita atau iklim kompetitor kita akan semakin semakin banyak semakin luas dan semakin ketat juga pastinya dan ketika bahas fotografi saya bilang sekarang belum banyak fotografi itu belum banyak kini nanti sebetulnya artinya dibanding teman-teman yang sekarang suka bisnis apun saya sendiri bisnisnya fotografi sih saya punya bisnis fotografi gitu ya saya melakukan fotografi video artinya gak usah artinya gini gak banyak yang terjun ke fotografi secara langsung misalkan banyaknya itu bisnis kayak makanan minuman kemudian bisnis-bisnis jasa yang lainnya atau mungkin bisnis baju gitu kan segala macem tapi gak banyak kemudian yang mereka terjun ke fotografi akhirnya membuka sebuah wadah gitu kan atau mungkin bahas yang lebih tinggi lah konten kreator gitu kan di tiktok segala macem itu kan bisa dipergunakan bahkan itu bisa menjadi sebuah penghasilan pada intinya dan itu yang saya coba berikan ya mas Zufar mungkin itu ya oke terima kasih mas Noval jawabannya oke sama-sama mas Zufar oke terima kasih kepada mas Zufar dan mas Noval itu tanya mungkin sebagai pertanyaan terakhir dari Mbak Siti Asiska mungkin bisa langsung aneh di tukun ya izin pertama izin bertanya ya mas Noval oke gini apa apakah ada cara atau teknis teknis khusus untuk apa kita foto tuh biar dapat informasi yang kita lihat tuh dapat soalnya kadang yang kita lihat bagus belum tentu hasil fotonya tuh gak sesuai sama informasi yang sedang kita lihat gitu itu itu aja mungkin makasih oke pertama gini kalau saya pribadi cari dulu nih kira-kira apa ya tokoh atau fotografer yang kiranya sesuai dengan mas Lera saya atau mungkin cari katakanlah cari referensi yang baik dalam konteks ini tentu tok orang ya atau fotografer jadi bukan hanya dari dalam sebuah buku teori aja cari lah banyak banget di Instagram atau mungkin tokoh-tokoh yang memang terjun di dunia fotografer itu untuk komersil atau jurnalis cari pertama itu kemudian dari itu tuh biasanya saya cek sebagai contoh ya kalau dalam fotografi bola yang saya ambil karena dulu saya di awal tadi apa namanya pernah di persijalah ya di tim bola itu saya mendapatkan sebuah referensi yang memang fotografer bola itu namanya Mas Harli Imam kalau teman-teman namanya Imam Yot nantinya dia dulu fotografer lama lah sampai sekarang coba cari dulu saya coba lihat foto demi fotonya seperti apa oh nanti fotografi bola itu kayak gini oh gitu kan seperti apa jadi gak ya memang kembali kepada pribadi kita selera cuma tentu penting namanya referensi kayak gini kayak seperti apa fotonya bentuk-fotonya yang bercerita dan segala macem kemudian kalau dalam konteks yang jurnalistik kalau teman-teman tahu kalau teman-teman follow ya ibu kota di Jakarta ya gubernur ibu kota di Jakarta Pak Anies Baswedan itu foto-fotonya bagus banget adanya betul-betul bernilai kalau saya bilang betul-betul off the box banget nah dan saya kenal fotografernya yaitu saya lihat Instagram yang namanya Mas Harudin Safri itu wah foto-fotoannya itu betul-betul wah ini gue banget nih selera gue banget artinya ketika sebelum kita mengambil angel foto yang wah ini kayaknya bentuk dari kita memberikan sebuah informasi bentuk daripada kita memberikan sebuah nilai sebuah berita segala macam itu kan tentu kita memiliki sebuah referensi dulu jadi gak sekedar oke kita memberikan foto oke gak masalah tapi dalam konteks yang lain kita memiliki secara dasar dan secara fundamental jadi itu foksinya apa gitu jadi coba cari referensi cari ibadat adalah idola tokoh fotografer siapa atau foto-foto yang bagus gak harus fotografer bahkan banyak kan kayak male figure fotonya bagus ya kenapa fotografer tapi kan dia memposting di Instagram mereka jadi gak harus fotografer aja male figure kah atau mungkin sekarang banyak tuh ya kan kayak di Pinterest gitu kan bahkan karena bapak-bapak saya nyari referensi kayak di Pinterest itu karena oke karena sangat proper relatable banget lah ibaratnya di Pinterest tuh banyak referensi-referensi yang bau gitu jadi sebelum memberikan sebuah informasi tentu ya penting banget untuk kita berbelajar dari seorang tokoh ya kayak gini juga bentuk usahanya juga hari ini teman-teman semua disini bahkan belajar bagaimana mengambil surut foto yang sekiranya bernilai memberikan sebuah informasi yang luas gitu itu kan kalau misalkan kalau si Siska ya Siska bicara bagaimana informasi kan kaitan dengan fotografi jurnalistik gitu kan ya fotografi fotografi jurnalistik sebenarnya gak jauh berbeda cuma pada intinya pada spesifiknya adalah fotografi jurnalistik memberikan sebuah informasi nilai gitu-gitu kan dan dan itu yang sekarang ya agak jarang lah di teman-teman mahasiswa karena mungkin kalau saya pribadi karena emang di dunia disiplin ilmu saya di ilmu komunikasi gitu komunikasi saya mengambil sebuah peminatan jurnalistik bahkan ada mata kuliahnya jurnalistik fotografi gitu dan itu ya tugas-tugasnya ambil foto hunting caption berikan sebuah analisis foto seperti itu dan apa namanya kalau tadi ya gak ada salahnya gitu kan untuk mungkin kalau teman-teman apa namanya tadi branding teman-teman di jalan-jalan social media di konteks banyak-banyak media bahkan Mas Zufarni kan sebagai penulis nih luar biasa Mas Zufarni penulis jadi ketika ketika apa namanya mengambil dari sebuah opini atau tiga kata-kata coba kita lantarkan sebuah visualisasi apa foto kalau misalkan teman-teman mengambil tulisan yang beropini silahkan kasih apa-apa apa yang kita lihat apa yang kita nyambung yang bisa kita kombinasikan dengan foto gitu kalau misalkan teman-teman mengambilkan dalam sebuah fotografi jurnalistik bahkan itu lebih bagus terus saya pikir dengan sebuah nilai plus di mata publik atau di mata orang wah orang ini akan bagus dilihat orang ketika dia membuat sebuah opini bagus opini yang keren atau mungkin kata-katanya baik kemudian diposisikan dengan penempatan sebuah foto yang baik jadi percayalah pada sebuah proses gitu tadi bilang tadi tidak ada salahnya kalau teman-teman minta tolong kalau teman yang lain gitu eh tahan fotoin gue dong eh tahan fotoin saya dong tahan fotoin aku dong itu gak masalah itu gak ada soal tapi yang penting-penting adalah bagaimana teman-teman bisa memberikan sebuah nilai kepada publik atau kepada foto gitu yang itu baik terima kasih pada mungkin karena waktu telah habis dari sesi tanya-jawab mungkin dari pertanyaan Mbak Wafiq nanti bisa dijawab melalui di komen chat di whatsapp mungkin sesi tanya-jawab telah berakhir untuk menutup kelas multimedia pada pagi hari ini mungkin dari Mas Nafal sendiri bisa memberikan sepatah kata dulu atau sedikit posting statement dari Mas Nafal mengenai fotografinya silahkan oke ini review dari Nafal tadi artinya menjadi mahasiswa itu gak sekedar bagaimana kita berada dalam sebuah organisasi jadi menjadi mahasiswa itu bagaimana kita memberikan nilai ini kan menjadi sebuah rasim kita memberikan nilai dampak segala macem dalam ranah sebuah iklim kompetitif sekarang teman-teman memiliki sosial media saya yakin orang-orang disini pasti memiliki sosial media saya sangat yakin nah tapi bagaimana kita membentuk sebuah itu dalam sebuah visualisasi dengan foto jadi foto gak sembarang untuk kita menjadi komersialisasi menjadi sebuah profesional segala macem tapi foto itu menjadikan bagaimana kita adalah sebagai orang yang memberikan sebuah nilai dalam sebuah bentuk gambar yang itu saya pikir adalah bagian dari sudut pandang yang lain kemudian kalau teman-teman kita dalam kita memberikan sebuah opini itu wajar tapi saya akan bilang hal yang sangat luar biasa ketika kita memberikan sebuah opini sebuah gambar dalam bentuk sebuah fotografi juga tentunya dalam sebuah value-nya dan saya bilang ke depan Indonesia akan mengalami perubahan yang sangat pesat sangat diamis dan fotografi adalah salah satu wadah untuk kita menambah sebuah kapasitas diri meningkatkan sebuah keterampilan kita ya teman-teman semangat untuk saya proses yang ada di impunan dan segala macam sampai ketemu dalam sebuah sesi yang lebih baik tentunya dalam kondisi yang lebih baik kita berharap semua pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertetap wajah bertetap muka dalam sebuah kesempatan yang lebih baik dan semoga ke depan pertemuan kita ini gak hanya atau sesuatu kita gak hanya disini mungkin nanti kalau teman-teman kita di luar bisa selalu tetap muka dalam konteks apa pun karena kalau saya pribadi dengan Mas Sufarni sebenarnya banyak konteks saya juga ada konteks intens di politik juga dipergitakan mahasiswa jadi gak hanya fotografi tapi saya coba membungkus sebuah fotografi atau membungkus dalam sebuah konteks dalam sudut pandang fotografi teman-teman terima kasih sudah menyempatkan atau mengundang saya semoga ini adalah nilai yang bermanfaat pagi hari ini menjelang siang semoga Allah memberkahi pertemanan kita pada pagi hari ini terima kasih kurang lebih memaaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih kepada Mas Sufarni yang telah memberikan closing statement yang mungkin bisa memberikan kita motivasi untuk terus juga dalam bidang fotografi dan juga kita telah mendengarkan materi dari ke awal hingga di closing statement maka telah usai sudah kelas multimedia pada pagi hari ini sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini alkah baiknya kita mengabadikan momen pada pagi hari ini kepada Mas yang berdugas Mas Ginan kami persilahkan terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih yang telah mengabatkan momen pada pagi hari ini dan sebelum menutup acara pada pagi hari ini mungkin teman-teman bisa transisi terlebih dahulu agar kehajirannya bisa terekam baik terima kasih kami ucapkan kepada Mas Noval yang sebagai pembicara pada yang telah memberikan ilmunya dan menghadiri acara pada pagi hari ini dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kelas multimedia yang diadakan oleh KISAR saya selaku moderator dan mewakili PANIQIA mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan teknis ataupun ucapan yang secara tidak sengaja kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih ya Mas Noval terima kasih ya teman-teman semua ya terima kasih terima kasih Insya Allah terima kasih terima kasih terima kasih Mas terima kasih teman-teman dadah Sampai jumpa